Kami juga bingung ketika ada nama di dalam sosial media yang mengklarifikasi bahkan menudik bahwa hasil survei ini kami palsukan. Yang katanya akun itu bernama Burhanudin Mu tadi. Kami jelaskan bahwa kami tidak pernah melakukan pemalsuan data apapun. Dan kami tidak pernah meminta untuk melakukan survei dari lembaga manapun. Terkait dengan tudingan media bahwa kami melakukan pemalsuan itu hot dan tidak pernah benar. Oke, terima kasih kawan-kawan. Saya Van Lika Tili, selaku jurubicara tim kuasa hukum Paket Iris. Yang pertama, kami cukup menyayangkan tudingan terhadap tim Iris yang katanya melakukan pemalsuan ataupun penipuan terhadap hasil survei daripada lembaga indikator. Perlu kami luruskan bahwa tim Iris selama ini tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Kenapa? Karena bagi tim Iris sendiri tidak ada beban terkait dengan persoalan apakah hasil survei Iris berada di atas ataupun sebaliknya, itu tidak menjadi persoalan bagi tim Iris sendiri. Namun, kami sangat menyayangkan peristiwa di mana ada media yang memuat tentang pernyataan dari tim Iris melakukan pemalsuan terhadap dokumen hasil survei. Pertama, yang saya ingin tegaskan bahwa tim Iris selama ini belum pernah yang pertama meminta ataupun menyuruh untuk melakukan survei kepada lembaga manapun untuk menguji tingkat elektabilitas dan tingkat keterterimaan daripada pasangan Iris. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tegaskan bahwa hasil survei yang selama ini sudah dirilis oleh media yang kebetulan menampatkan posisi pasangan Ismet dan Risman atau Iris adalah hasil survei merupakan tertinggi dengan angka 31,1. Itu bukan survei milik paket Iris. Kami sekali lagi tegaskan bahwa survei yang hari ini sudah beredar yang dimuat oleh beberapa media itu bukan survei milik tim Iris. Yang kedua. Yang ketiga, kami tidak pernah melakukan manipulasi ataupun pemalsuan hasil survei yang telah dirilis hari ini. Itu murni dari lembaga survei yang mengatasnamakan lembaga indikator yang menawarkan kepada kami bahwa hasil survei ini sudah ada sebelumnya. Nah, oleh tim kami perlu untuk menguji di lapangan terkait beberapa orang ataupun oknum yang datang secara resmi kepada tim Iris untuk membuka hasil survei pada bulan edisi September. Nah, kami ingin menguji itu dengan cara apa? Salah satunya adalah mempublish ini ke media agar supaya menjadi ukuran tingkat kebenaran daripada hasil survei ini. Olehnya, sekali lagi kami tegaskan survei ini bukan milik daripada survei tim Iris karena Iris belum pernah dan tidak pernah meminta untuk lembaga survei manapun men-survei tingkat elektibilitas Iris. Olehnya, kami pada kesempatan ini membantah dan menyayangkan statement dari pasangan yang lain yang menuding bahwa Iris melakukan pemalsuan hasil survei. Itu kami nyatakan tidak benar sama sekali. Dan kami pun sudah memikirkan upaya dan langkah-langkah hukum dalam rangka meminta pertanggung jawaban oknum-oknum yang menuding bahwa tim paket, tim Iris atau paket Iris melakukan pemalsuan data survei. Jadi, itu tidak benar. Kami tidak pernah memalsukan apapun. Kami hanya membantu dari indikator untuk merilis ini ke publik. Persoalan itu ada hal-hal yang dikatakan bahwa belum ada persetujuan. Ya, kami tidak tahu. Yang jelas, hasil ini bukan kami manipulasi. Yang namanya pemalsuan itu menurut kami adalah hasilnya A, sesuatu yang dihasilkan hasilnya A, tapi kami umumkan B atau C. Itu yang namanya pemalsuan. Nah, di dalam survei ini, kami tidak melakukan seperti itu. Karena kami juga paham bahwa cara-cara ini bukan cara-cara daripada tim paket Iris. Karena paket Iris sejatinya ingin bertarung secara profesional, berbertabak, dan terhormat. Sehingga persoalan pemalsuan itu bukan daripada bukan pakaian yang biasa dipakai oleh tim paket Iris dan Drisma. Kami juga bingung ketika ada nama di dalam sosial media yang mengklarifikasi, bahkan menudik bahwa apa namanya, hasil survei ini kami palsukan. Yang katanya akun itu bernama Burhanuddin Mu tadi. Kami jelaskan bahwa kami tidak pernah melakukan pemalsuan data apapun. Dan kami tidak pernah meminta untuk melakukan survei dari lembaga manapun. Terkait dengan tudingan media bahwa kami melakukan pemalsuan itu hot dan tidak pernah benar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.